Sudah, coba dibuka mau. Sada anggota Satuan Pengamanan Manang Sarpam PT. PN Tolu Kepun Bangun mengalami luka bakar ipatna. Dung warga penggarap namang wasoi lahan PT. PN Tolu meniram ibanan dohot bensin jala isontik konapi. Sada anggota Satuan Pengamanan Manang Sarpam PT. PN Tolu Kepun Bangun di Kota Pematang Syantar, Sumatera Utara. Puluhan masa penggarap Roma PN Aksi Provokasi menghalangi jala mempakar ban bekas ilokasi hajadian. Nama rujung sadahala keluarga penggarap meniram bensin tupat di Sumino sampai membakar. Satuan Pengamanan Langsung mengamaton perlaku, alih perlaku berhasil mengalari hontirina. Tang terima hajadiani Sumino Gabe mengalaporkan untuk pihak kepolisian. Kami kan dapat instruksi dari pimpinan bahwasannya kami mengalami alat berat ini. Ada orang itu indikasi mau membakar alat berat kami. Ketika kami datang ke lokasi, ketika alat berat kami kerja, memang orang itu sudah macam-macam kerusuhan, bakar, ban-ban apa itu. Jadi kami, berusaha kami padamkan. Berat-berat ada yang mercikkan minyak dari belakang. Dua orang itu pak, satu anaknya masih lajang, kira-kira SMA lah itu. Yang kedua, sekitar umur tiga bulan lebih lah. Asisten personalia PT PN Tolu Kubun Bangun, Doni Manurung, menyayakkan sikap dipenggarap na bertindak anarkis. Pihak nape merharap Polres Pematang Siantar Boyhatop menakup perlaku. Kita sudah berulang kali menyampaikan bahwa dalam hal ini kita melakukan upaya pembersihan tanaman. Hari ini kita juga kepada kepolisian maupun para pihak stakeholder kita tegaskan bahwa hari ini kami hanya mencoba memelihara tanaman yang sudah kami tanam sebelumnya. Makanya ada kegiatan pengemburan tanam yang akan melukuh. Namun upaya-upaya mereka untuk menghalangi pekerjaan ini juga sangat kita kecewakan. Apalagi ada penyerangan kepada personil. Tentunya kami selaku warga negara juga menuntut adanya penegakan hukum. Sudah jelas-jelas mereka menduduki area LHGU. Namun ada upaya-upaya penolakan dan juga ada upaya-upaya penganean kepada personil. Ini juga menjadi imbawan kami, juga harapan kami kepada pihak Polres Pematang Siantar. Kami yakin Pak Kapolres akan bisa bijak dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Polres Siantar. Terima kasih telah menonton!